Kembali lagi di channel Gisar 73 Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja Partai catur kali ini mempertemukan antara Paul Murphy melawan Wensenski Bonsenski Partai catur ini berlangsung pada tahun 1859 Langsung saja, pada permainan kali ini, Paul Murphy memegang bidak putih Memulai permainan dengan pion maju ke E4 Di balas hitam pion ke E5 Paul Murphy kuda F3 Dan hitam kuda ke F6 Pitrov Defense Lalu Paul Murphy kuda pukul pion di E5 Di balas hitam pion maju ke D6 Menyerang kuda putih Kuda putih kembali lagi ke F3 Lalu hitam kuda pukul pion di E4 Selanjutnya, Paul Murphy pion maju ke D4 Hitam pion maju ke D5 Lalu, Paul Murphy gajah terangnya melangkah ke D3 Direspon oleh hitam dengan gajah gelapnya ke E7 Lalu, Paul Murphy selanjutnya melakukan rogarde pendek Guna mengamankan rajanya Sekaligus membuka akses pintengnya Di balas hitam dengan kudanya melangkah ke C6 Paul Murphy pion maju ke C4 Mengajak pertukaran pion Direspon hitam dengan gajah terang melangkah ke E6 Paul Murphy menteri ke B3 Guna menyerang pion lemah di B7 Direspon oleh hitam dengan kudanya melangkah ke A5 Mengancam menteri putih Sekaligus melindungi pionnya di peta B7 Paul Murphy menteri ke A4 Dan skak Direspon oleh hitam dengan pion maju ke C6 Guna menutup arah serangan skak dari menteri putih Paul Murphy benteng ke E1 Hitam pion maju ke F5 Paul Murphy selanjutnya pion pukul pion Dibalas oleh hitam dengan gajah pukul pion Selanjutnya Paul Murphy gajah gelapnya melangkah ke D2 Menyerang kuda hitam di A5 Dijab oleh hitam dengan kuda pukul gajah putih Dibalas Paul Murphy kuda pukul kuda Lalu hitam pion maju ke B5 Menyerang menteri putih Lalu menteri putih menghindar ke C2 Lalu hitam pion maju ke G6 Selanjutnya Paul Murphy membuat keputusan yang sangat mengejutkan Yakni benteng pukul gajah hitam dan skak Dibalas oleh hitam dengan raja pukul benteng Lalu Palmer B benteng ke E1 dan skak Raja hitam melarikan diri ke F7 Palmer B gajah pukul pion di F5 Dijab oleh hitam dengan pion pukul gajah Pengorbanan gajah dari seorang Palmer B Selanjutnya Palmer B menteri pukul pion dan skak Direspon oleh hitam dengan menterinya melangkah ke F6 Guna menutup skak sekaligus menantang menteri putih Melihat situasi ini Palmer B kudanya melangkah ke E5 dan skak Raja hitam memilih melarikan diri ke G7 Palmer B menteri ke G4 dan skak Raja hitam menghindar ke H6 Palmer B benteng maju ke E3 Direspon oleh hitam dengan gajah pukul pion di G2 Palmer B raja pukul gajah hitam Selanjutnya hitam benteng bergeser ke G8 Mengepin menteri putih Melihat situasi ini Palmer B menggeser bentengnya ke H3 dan skak Setelah Palmer B menggeser bentengnya ke H3 Hitam memutuskan untuk menyerah Karena langkah satu-satunya bagi hitam ialah Menteri menutupnya ke H4 Dan Palmer B benteng pukul menteri dan skak Demikian video catur kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya